Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat Beni Aziz mengingatkan jajaran penyelenggaraan pemilu mulai dari KPU dan Bawaslu untuk tidak takut disengketakan oleh peserta pemilu jika telah bekerja sesuai aturan dan undang-undang serta kode etik. Hal tersebut diungkapkan Beni Aziz, usai membuka rapat koordinasi fasilitasi penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses pemilu serentak tahun 2024 yang digelar Bawaslu, Kota Peikumbu, Jumat pagi. Ia juga berharap agar ke depannya di Sumatera Barat tidak ada penyelenggaraan pemilu yang dilaporkan oleh peserta pemilu KDKPP. Saat ini ada beberapa sengketa dalam pemilu yakni administrasi proses, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik. Sejauh penyelenggaraan pemilu taat ya dengan aturan, menjaga kode etik yang perilaku jangan khawatir kita jalankan sesuai dengan aturan, perundang-undangan kemudian kita menjaga sikap, perilaku ya mudah-mudahan tidak akan ada permasalahan ke depannya. Sementara itu, Ketua Bawaslu, Kota Peikumbu, Suci Wildanis menyebutkan bahwa kegiatan rapat koordinasi fasilitasi penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses pemilu serentak tahun 2024 ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada peserta pemilu bahwa ada wadah bagi mereka untuk melaporkan jika merasa dirugikan dalam tahapan pemilu. Untuk Bawaslu, Kota Peikumbu kita belajar dari tahun 2019 ya pemilihan legislatif tahun 2019 itu Bawaslu, Kota Peikumbu itu menerima tiga permohonan sengketa nah itu selesai dimediasi ketiga-tiganya nah tentu proses sengketa ini sudah diamanakan dalam regulasi ya Undang-Undang No. 7 maupun Pembawaslu proses tentang sengketa pemilu itu adalah kewajiban atau haknya peserta pemilu jika ada hal-hal yang dirasa dirugikan gitu nah siapa saja yang masuk dalam proses sengketa ini adalah peserta dengan penyelenggara atau kalau dalam proses sidangnya itu adalah majelisnya termohon dan pemohon itu KPU dan partai politiknya dari Kota Peikumbu Ikhlasul Isan, Dianai TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!